selamat menikmati jadi kita akan bahas apa sih circular, circular itu berarti kan lingkaran, perputaran perputaran ekonomi jadi, kalau di dalam jurusan manajemen, kita kan bahasnya itu green business, tapi kalau di dalam ilmu ekonomi ekonomi pembangunan, mungkin kita bahasnya itu ekonomi sumber daya sumber daya alam oke, baik kita akan mulai, kurang lebih 20 menit tapi yang dibahas ada economy circular konsep dan penyelenggaraan lalu ada perbandingan tentang linear, recycle, and circular kemudian kita akan bahas cradle to cradle konsep dan tokoh kemudian ada model business circular, ada pace dan pelaksanaannya piece kemudian rencana aksi ekonomi, konsep dan penyelenggaraannya oke, bahan kuliah ini juga bisa dilihat di Heikal Rahman kelas Unimet jadi, kita kena satu tim teaching, jadi saya ambil bahan kuliahnya dari situ dan saya modifikasi supaya jauh lebih mudah dipahami teman-teman, begitu ya baik, kita akan mulai yang pertama kita bahas itu tentang ekonomi circular jadi, ekonomi circular itu bicara tentang model produksi dan konsumsi yang melibatkan berbagai begitu ya menyewakan menggunakan kembali memperbaiki dan mendaur ulang bahan dan produk yang ada selama mungkin kalau bisa sampai zero waste kalau bisa sampai zero waste gitu ya kemudian bertujuan untuk mengatasi tantangan global seperti perubahan iklim hilangnya keanekaragaman hayati, limbah, dan polusi hal ini didefinisikan dalam contradiction untuk ekonomi linear tradisional jadi, ekonomi linear itu paham yang lamanya ini adalah paham yang baru begitu ya baik oleh Alan MacArthur Foundation ekonomi circular dianggap sebagai ekonomi kreatif dan restoratif ataupun regeneratif berdasarkan desain dan tujuan kita bisa lihat di gambar pada Catherine Whitman di bukunya gitu ya ketika mau menghasilkan polusi gitu ya semua hasil dari limbah itu selama bisa di take diambil dibuat kembali digunakan gitu ya itu akan mengurangi jumlah polusi seperti itu jadi dipilah-pilah benar sampah yang akan direduksi itu apakah ada lagi yang bisa digunakan ya kalau bisa zero waste memang agak berat tetapi kan kita masih bisa mengambil yang tidak perlu lagi eh sorry yang masih bisa digunakan sebagai contoh sampah rumah tangga kita saja itu bisa menjadi pupuk alami kulit bawang itu kalau direndam satu harian itu bisa untuk jadi pesticida kemudian kulit bawangnya itu yang sudah direndam itu kita bisa taruh ke tanaman ya untuk apa ya pesticida alami kemudian apa lagi kulit telur kulit telur itu kalau kita keringkan lalu kita blender jadi serbuk begitu ya atau taruh aja langsung ke tanaman kalau jadi serbuk jauh lebih baik itu bisa untuk memperkuat akar kira-kira seperti itu penggunaannya baik kenapa dia kontradiksi dengan ekonomi linier karena ekonomi linier itu bicara tentang sumber daya alam diubah menjadi produk yang pada akhirnya ditakdirkan untuk menjadi limbah jadi kalau yang zaman dulu yang seperti itu karena cara yang dirancang dan dibuat proses ini sering dirangkum ambil buat lalu buang begitu ya jadi itu kita bicara ekonomi masa lampau begitu ya tapi kan bukan tidak salah karena ada juga hal-hal yang tidak bisa lagi didaur ulang gak semua bisa didaur ulang tapi kan memang kita berusaha riset dan riset untuk mencari sesuatu yang masih bisa kita pergunakan begitu ya itulah pentingnya riset itu jadi wajar itu kalau hari ini posisi apa ya kalau kita bilang green konsultan itu pasti ada gitu ya untuk mereduksi ya yang harusnya jadi polusi eh malah habis seperti itu ya kalau bisa diubah jadi energi dan disimpan begitu ya oke ini adalah salah satu bentuk apa ya circular ekonominya ya jadi banyak kalau kita lihat di google itu banyak sekali bentuk-bentuknya tapi saya ambil ini yang paling mudah dipahami ya jadi kita lihat ya raw material masuk ke dalam proses produksi gitu ya didesign ya desain mau buat apa itu misalnya ya kita bilang buat meja misalnya diproduksi ya dimanufacture didistribusi ya lalu dikonsumsi oleh masyarakat ya meja tersebut begitu ya kadang-kadang itu kalau masih bisa diperbaiki diperbaiki direpair atau digunakan kembali begitu ya lalu sisanya itu akan dibuang ya residual oke jadi disini dia prosesnya gitu ya repair and reuse begitu ya reuse gitu ya ya selama gak harus dibuang kenapa rupanya kan begitu ya oke ini prosesnya jadi ya walaupun saya orang yang udah tidak suka lagi gitu ya timbang-menimbang dibuang sayang begitu ya itu sering bahasa yang seperti itu jadi kalau udah gak digunakan udah buang aja gitu ya kecuali masih bisa digunakan ya tapi kan saya maksudnya buangnya itu saya kasih ke tukang loa gitu karena mereka masih bisa jual lagi lalu kan di akan di apa ya digunakan kembali atau dilebur gitu ya sama pihak TPU dan lain sebagainya gitu ya jadi seperti itu daripada saya simpan-simpan menjadi sampah begitu kalau prinsip saya ya saya kurang suka menyimpan-yimpan sesuatu yang sudah terlalu lama dan tidak digunakan gitu ya oke ekonomi sirkuler kita bicara lagi ini secara intuitif ekonomi sirkuler akan tampak lebih berkelanjutan dari sistem ekonomi linier jadi memang dia akan paham-paham yang lebih modern kan begitu ya mengurangi sumber daya yang digunakan serta limbah dan kebocoran yang tercipta menghemat sumber daya dan membantu mengurangi pencemaran lingkungan namun beberapa orang berpendapat bahwa asumsi ini sederhana bahwa mereka memperhatikan sistem yang ada hanya dengan ya pertukaran saja gitu ya tapi pertukaran disini yang dimaksud ya bukan pertukaran namanya itu sebenarnya dalam konsep konsep pemahaman kita walaupun dalam konsep buku namanya pertukaran artinya ya harusnya misalnya ya saya bilang ya tadi ya kulit bawang menjadi terbuang begitu ya kulit bawang mau menjadi sampah tapi ditukar dia menjadi pesticida kira-kira seperti itu tetapi bukan itu yang kita maksud gitu ya itu bahasanya bukan ditukar tetapi dia masih punya nilai untuk kita habiskan dia masih punya nilai untuk dihabiskan jadi ada beberapa hal yang memang dia udah gak ada nilainya lagi ya habis gitu gak bisa diapa-apain lagi tapi kan beberapa hal itu yang kayak saya bilang tadi kayak kulit bawang sampah hayati itu masih punya nilai gitu jadi jangan langsung dibuang gitu ya ya bau busuknya itu akan apa ya mencemari udara kan seperti itu ya akan keluar amonia dan lain sebagainya ya oke ada gas disitu oke kemudian begitu ya ini adalah perbandingannya ya perbandingannya ada linier ekonomi recycling sama circular baik ya lihat linier ekonomi adalah paham yang paling sederhana ya take make use waste buang habis gitu ya oke jadi udah habis buang begitu lalu ada recycle take make use recycle lagi buat lagi use lagi recycle lagi make lagi use buang begitu ya oke jadi selama masih bisa diperbaiki ya di daur ulang terus di bagian ini ya oke lalu dia buang oke circular economy minimal take itu yang diambil di pertama minimal take baru make kemudian use disini lebih banyak lagi repair masih bisa di repair repair gitu ya masih bisa di reuse ya reuse gitu ya masih bisa di recycle ya recycle begitu ya masih bisa di return ya di return gitu ya habis di make itu ya kalaupun cacat-cacat ya itu masih bisa dipakai lagi akhirnya seperti itu ya sehingga akan menjadi minimal waste jadi kalau ini hanya recycle disini aja ada sekitar 4 tahap ya 4 tahap yang dia putar-putar terus sampai use-nya sampai habis begitu ya sampai oke gitu ya sampai udah gak punya nilai lagi dia sehingga menjadi limbah tapi dia memang minimal limbah seperti itu jadi kalau kita lihat ya waste tong sampahnya gede kecil ini sangat mini apalagi kalau semua sampah yang digunakan itu bisa melebur di tanah begitu ya itu dia saya pernah cerita dulu Sony Ericsson tuh ya naite tuh dulu di jaman-jaman saya kuliah kalau itu dibuang ke tanah itu dia akan berbaur sama sampah karena dia bukan dari plastik gitu ya jadi dari tumbuhan yang dipadatkan seperti itu itu bagus konsep-konsep seperti itu ya jadi ada lagi tuh rokok yang ada bibit tanamannya jadi kalau dia buang tuh rokoknya lalu akan tumbuh tanaman begitu ya jadi hal-hal yang seperti itu ya tapi memang penggunaan filter itu ya itu juga gak bisa plastik ya plastik itu sulit sekali di daur ulang ya makanya dia harus dibuat sorry ya dia sulit melebur di tanah makanya dia harus dibuat ulang dia mau jadi apa ya plastik itu ya baik cradle to cradle cradle apa tuh pak cradle to cradle baik kita bahas disini ekonomi sirkuler sering mengacu pada jumlah daur ulang jumlahnya atau pengurangan limba namun cradle to cradle atau CCD berfokus pada kualitas produk dan termasuk keselamatan bagi manusia dan kesehatan lingkungan jadi kalau tadi bicaranya daur ulang kalau disini bicara tentang keselamatan bagi manusia begitu ya jadi kualitas produknya itu ini yang saya bilang tadi jadi kalau dia gunakan struktur bangunan tapi dibangunannya itu banyak tumbuhan nah itu kan salah satu keselamatan bagi manusia dan kesehatan lingkungan dipopulerkan di dalam buku cradle to cradle remaking way me making make things CCD diterapkan secara luas oleh arsitek akan dia arsitek William McDonough misalnya dia buat bangunan hijau begitu ya itu bangunan hijau itu sangat bagus makin banyak tumbuhannya memang betul tumbuhan itu akan mengambil ruang publik begitu ya tapi kan jangan lupa di dalam itu banyak manusia yang butuh oksigen begitu ya itu bagus yang diperkenalkan sebagai bapak ekonomi circular saat menerima penghargaan fortune 2017 di forum ekonomi dunia di Davos begitu ya nah ini dia bapak circular ya dia dianggap sebagai bapak circular baik model bisnis circular fokus pada awal industri dan kebijakan terutama pada perkembangan teknologi re-ex apa itu re-ex daur ulang remanufacture penggunaan kembali dan lain-lain banyak itu ya segera menjadi jelas bahwa kemampuan teknologi semakin melampaui implementasi apalagi di jaman sekarang yang kita mau mendekati metaverse gitu ya untuk memanfaatkan teknologi untuk bertransisi menuju ekonomi circular berbagai pemangku kepentingan itu harus bekerja sama ya ada namanya reapply begitu ya reapply itu adalah sebuah platform yang bertujuan untuk meneskalakan penggunaan kembali di dalam dan di antara organisasi contoh teknologi adalah contoh teknologi yang berfokus pada manajemen aset disposisi dan mendukung transisi baik artinya apa ada sebuah sistem di dalam organisasi dalam perusahaan yang menghitung aset-aset yang sudah tidak terpakai lalu dipakai kembali diulang kembali lalu penyusutan dia dipakai kembali sampai dia nggak bisa digunakan lagi artinya kenapa di perusahaan itu ada ada manajemen aset begitu tapi harus tercatat jangan manajemen aset itu menyusun-menyusun udah 5 tahun buang begitu itu kan habis memang seperti itu pada dasarnya tapi kalau pada platform seperti ini dia hitung ini masih bisa dipakai lagi nggak gitu lalu atau dibuat ada pemeliharaan supaya makin lama umurnya seperti ini tapi ada sebuah aplikasi yang memantau itu kita bilang sistem sistem yang memantau itu namanya reapply seperti itu oke ini ada bisnis modelnya begitu ya ini bisnis model circle business model begitu ya jadi supaya dia mencapai circle business model beberapa harus dilambatkan slowing dilambatkan ditutup gitu ya kemudian ini dematerializing begitu jadi ada saya suka bahasanya itu melambatkan kalau cara melambatkan itu dipelihara jadi banyak aset-aset itu yang rusak yang nggak berguna karena nggak ada pemeliharaannya tidak mungkin suatu organisasi tidak punya biaya pemeliharaan itu penting nggak mungkin nggak ada begitu ya jadi kalau itu nggak dipelihara pasti kecepatan rusaknya makin cepat begitu kalau udah rusaknya cepat apalagi tidak ada lagi proses sirkulernya ya udah buang begitu tidak ada lagi riusnya gitu ya jadi wajar kalau kayak gitu kita sampahnya makin banyak ya nggak usah jauh-jauh kita lihat di sekitar kita tinggal begitu ya kita berkuliah nampaklah itu oke model bisnis sirkuler ini kita bicara tentang menutup ya mempersempit memperlambat mengintensifkan menghilangkan materi dan memasukkan sumber daya ke dalam ke dalam dan kebocoran limbah ya dan emisi keluar dari sistem organisasi ini secara bahasa teori seperti itu ya tapi ya seperti itu gitu ya supaya aset itu jauh lebih lama ya barang-barang itu ya yang saya bilang tadi ya kenapa memang benar ada umur penggunaan 5 tahun begitu ya tetapi kalau kita bisa jaga apalagi yang tidak bersentuhan dengan teknologi itu pasti jauh lebih lama ya kalau handphone mungkin kita bilang 5 tahun habis itu dia udah parah tapi kan udah payah digunakan pak ya mungkin dia cuma bisa jadi telpon call center saja begitu ya tapi kan kalau bangku gitu ya meja selama dipeliharakan saya rasa tidak ada masalah itu bisa umurnya jauh lebih panjang begitu ya oke ini ada PACE platform for accelerating the circular economy baik ini adalah cara kerjanya ya cara kerjanya baik pertama dia connect ke resource ke sumber daya dia ambil data ketika dia ambil data lalu dia dapatkan informasinya ya informasi ditabulasi gitu ya ini bangku jumlahnya sekian misalnya kayak gitu ya yang sekian berumur sekian yang ini berumur segitu gitu ya komputer juga gitu ada 20 komputer 5 pentium sekian 5 core berapa gitu ya jadi ada informasi ditabulasi dipecah-pecah lalu knowledge ya dia dibaca data itu ya dibaca data itu apakah data yang tadi ya yang mana yang akan segera kita pelihara begitu ya atau kita reuse atau kita ganti ya atau kita upgrade seperti itu jadi knowledge ini dibagian tuh data analisis tuh ya lalu wisdom ya keputusannya bagaimana nah ya keputusannya bagaimana disitu PACE bercerita jadi kalau ada sistem yang seperti itu kita tahu tuh dari awal lalu data itu setiap apa ya artinya apa kita harus kontrol setiap bulan barang-barang aset kita sehingga nanti akan ada keputusan dia digunakan kembali apa dia di upgrade gitu ya apakah dia harus dibuang begitu ya disitu dia tapi manajemen asetnya bagus gitu jadi kita bisa prediksi pun pengeluaran tahunan kita berapa untuk aset itu ya bukan kita hitung aset udah ganti ini 5 tahun semua ganti gitu ya gak kayak gitu caranya gitu ya jadi yang memang diganti diganti tapi kan gak harus semua begitu ya kan juga waktu operasional aset itu kan semuanya gak sama ada yang cuma dipakai setahun itu cuma 30 hari jarang dia dipakai ada yang dipakai terus-terusan gitu ya kemudian ada yang makanya ahli bagus hingga dia gak cepat rusak itu beda-beda jadi penggunaannya juga beda-beda jadi intinya dari 5 sorry ya 5 tingkatan ini disini ada data collection ini data collection namanya ya ini data integration ditabulasi ya ditabulasi saya bilang tadi ditabulasi saya suka bahasa tabulasi knowledge ya lo ambil keputusan ini data analysis jadi disinilah bentingnya Pak C ini pasti punya AI-nya artificial intelligence yang memberikan keputusan kita lakukan ini lakukan ini lakukan ini seperti itu sama kayak ngetik google tiba-tiba sudah ada google ngasih tau kamu mau cari ini seperti itu ya itulah sistem yang kita bilang Pak C ini gitu ya untuk circular economy baik strategi ekonomi circular digital memberikan panduan tentang cara memanfaatkan data dan analitik untuk memaksimalkan sirkulitas gitu ya ya lah itu pastilah ya baik Pak C gitu ya pada tahun 2018 World Economic Forum World Resource Institute Philips Alan MacArthur Foundation gitu ya dengan lebih dari 40 mitra ya meluncurkan Pak C tadi gitu ya tujuannya adalah 3 area fokus mengembangkan model keuangan campuran untuk proyek ekonomi circular jelas ya yang tadi saya bilang itu mempengaruhi sangat keuangan perusahaan menciptakan kerangka kebijakan dan mempromosikan kemitraan publik swasta untuk tujuan ini ya penting sekali ya ini semuanya sama yang saya bilang tadi ya oke Pak C adalah CEO pembangunan dan pemimpin perusahaan global jadi dia adalah gabungan ya ini salah satu nih IKEA IKEA itu salah satu yang menerapkan circular economy dia akan ambil materialnya itu kayu bahkan ada yang limbah kayu dia ubah makanya jangan aneh kalau di IKEA itu gak hanya kayu plastik boneka pun ada dan semuanya hasil recycle gitu ya hasil recycle begitu ya jadi walaupun kayu jadi semuanya itu punya fungsi jadi habis ada yang papan sisa papannya dipadatkan jadi MDF MDFnya dibuat ada lagi sisa MDF jadi apa lagi yang levelnya dibuat MDF gitu ya LTF dan lain sebagainya Coca-Cola gitu ya kemudian ini ada perusahaan Alphabet yang punya Google itu ya yang dia bergerak di bidang riset ya kemudian ada DSM perusahaan apa ya chemical ya terutama untuk ternak kalau saya tidak salah seperti itu ya mitra pemerintah dan lembaga dari Denmark, Belanda, Finland Ruanda, UEA Uni Eropa ya China dan seterusnya banyak ya yang mendukung Pace ini begitu ya baik kemudian apa yang mereka buat di konstruksi gitu ya ini sorry ini pandangan model bisnisnya di dalam konstruksi ini pembangunan LRT di Jakarta baik bangunan habis masa pakai dapat di dekonstruksi katanya begitu ya dengan ini menciptakan elemen konstruksi baru yang digunakan untuk membuat bangunan baru walaupun saya pada dasarnya belum memahami sampai sini bagaimana bangunan itu bisa di dekonstruksi kan rata-rata kalau bangunan sudah habis maka dihancurin sistem konstruksi modular dapat berguna untuk membuat bangunan baru di masa depan dan memiliki keuntungan memungkinkan dekonstruksi dan penggunaan kembali komponen mudah setelahnya karena jarang sekali kalau bangunan itu digunakan lagi batunya yang hancur yang hancur mau dipakai apa lagi besinya paling itu pun bengok-bengok sudah jadi kalau bagian ini mungkin orang konstruksi yang bisa menjawab dekonstruksinya bagaimana tapi yang ianya kalau saya berbicara konstruksi dengan sirkuler dia cuma dirawat supaya masa pakainya jauh lebih lama kayak di Malaysia itu bangunan itu bisa dipakai ada 100 tahun 100 tahun harus dihancuri dibongkar ada yang 50 tahun 50 tahun dibongkar kalau kita kan sampai betul-betul rubuh dibongkar kalau kota besar gak boleh itu ya karena berbahaya industri otomotif pada tahun 2016 oleh Asentur menyatakan bahwa ekonomi sirkuler dapat mendefinisikan daya saing otomotif dalam hal harga dan kualitas dan bisa mendapatkan menggandakan pendapatan tahun 2030 dan menurunkan biaya hingga 14% oke masalahnya apa industri otomotif itu yang mau didaur ulang apanya mungkin bagi orang yang kreatif bagi yang gak kreatif gak bisa gitu ya hanya dapat mendaur ulang kendaraan 75% di UA artinya 25% tidak dapat didaur ulang begitu ya kalau besi-besi bisalah dilebur kembali ya tapi kalau ban bisa juga ya bisa juga ya banyak juga tapi tetap aja kan masih ada banyak sampah mobil rongsok gitu ya yang gak terdaur ulang ya bisa saja kualitasnya sudah menurun kualitas besi-besinya dan lain sebagainya itu ya oke peternakan Belanda bertujuan untuk memiliki ekonomi sirkul tahun 2050 kepertanian ya beralih kepertanian sebagai bagian dari rencana oke dia mau buat pertanian yang kuat di awal tahun 2030 oke lalu dia buat apa ya poinnya ini Belanda ya menutup siklus pakan kotoran ini dia menutup jadi pakan itu kan ada sirkulernya juga itu ya kalau pakan itu dibuat dari apa lalu kotorannya dijadiin apa begitu ya maka kotorannya kan ngasihkan amonia kan begitu ya jadi kotoran itu jangan sampai ngasihkan amonia berarti Belanda punya kebijakan terhadap kotoran itu ya mau dibuat apa begitu ya menggunakan kembali limbah sebanyak mungkin nah ini jelas dan kurangi penggunaan pupuk buatan ini saya pernah bilang di kelas pupuk buatan itu malah menghancurkan tanah makanya tanah itu makin banyak butuh pupuk supaya dia tetap sehat begitu ya oke rencana aksi ekonomi 10 Februari Parlemen Eropa mengajukan proposal ke CIP Circular Economic Action Plan untuk 5 bidang ini inilah yang akan dibuat untuk circular salah satunya ya baterai jelas ya limbah baterai itu berapa banyak apalagi sekarang kita mau motor listrik ya pasti ada limbahnya gak selamanya baterai itu bertahan pasti dia akan turun masa pakaiannya handphone kita saja itu turun masa pakaiannya kalau udah 5 tahun baterainya makin soa konstruksi dan bangunan kita jelaskan TIK ya ini juga oke pengemasan ya pengemasan sampah paling besar tuh ya sampah plastik ya sampah plastik ya berapa banyak itu ya apakah pengemasan bisa dibuat pakai kertas kertas kan bisa didaur ulang kertas juga bisa melebur ke tanah itu penting ya makanya biasakan bawa kantong belanja lah yang dari kain itu ya makanan dan udara nah ini juga makanan kan membuang membuang apa ya menyebabkan kerusakan juga kalau dibuang sembarangan makanan sisa makanya makan itu makan secukupnya lah gitu ya atau bahasa lain saya makan tuh habis begitu ya makan tuh habis begitu ya jadi ini fokusnya sama 5 aksi ini ya seperti itu oke cukup kuliah kita pada hari ini tentang circular ekonomi oke this is our team Pak Deddy Pak Haikal dan saya oke terima kasih semuanya yang telah mengikuti kuliah saya quotes hari ini adalah masih berguna walau bertumpu dan tak berdaya karena isi ada di dalam begitu ya oke untuk kelapa itu ya baik sekian terima kasih jangan lupa klik like share dan subscribe channel ini dan bagikan ke teman-teman kalian kok gitu ergo sum aku berpikir maka aku ada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di pertemuan berikutnya